Masjid Jami Baitul Rahim Tarempa merupakan masjid tertua yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Untuk itu, Dinas Pariwusata Kepulauan Anambas telah mengusulkan Masjid Jami Baitul Rahim Tarempa masuk dalam situs bersejarah yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Pemerintah Kepulauan Anambas bersama Direkturat Jenderal Kebudayaan Kemedik Putri Stek RI gelar rapat dengar pendapat bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat Kepulauan Anambas. Dalam rapat tersebut membahas tentang Masjid Jami Baitul Rahim Tarempa sebagai salah satu warisan cagar budaya Republik Indonesia. Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Anambas, Evi Suhairi, mengatakan bahwa pemerintah Anambas sangat berterima kasih kepada Tim Dirjen Kebudayaan Kemedik Putri Stek RI yang telah melakukan penelitian terhadap Masjid Jami Baitul Rahim Tarempa yang telah diusulkan oleh pemerintah Kepulauan Anambas. Sebelumnya, pemerintah Anambas telah mengusulkan sebanyak 50 lebih usulan cagar budaya yang dimiliki oleh Kepulauan Anambas. Namun saat ini baru yang dilakukan penelitian dan akan dilakukan pengkajian adalah Masjid Jami Baitul Rahim Tarempa. Nah, Masjid Jami Baitul Rahim ini termasuk salah satu Masjid yang tertua. Itu di awal permulaannya di tahun 1925. Udah hampir 100 tahun. Maka udah layak menjadi cagar budaya. Nah ini sekarang Alhamdulillah kita terdatangan dari Tim Balai Pelestarian Kebudayaan untuk bergaji bagaimana ke depan Masjid Jami bisa diterima sebagai cagar budaya. Kita juga ada beberapa cagar budaya-cagar budaya yang lain yang kita yakini itu merupakan cagar budaya harapan kita ke depan juga bisa dapat menyusul seperti yang sekarang kita lakukan. Ketua Tim Studi Potensi Objek Budaya Masjid Jami Baitul Rahim Tarempa dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 4 Dirjen Kebudayaan Kemendik Putri Stek RI. Henry Purnomo mengatakan, Pihaknya bersama tim untuk melakukan penelitian terhadap Masjid Jami Baitul Rahim Tarempa untuk mendapatkan data-data sebagai pendukung untuk salah satu syarat sebagai cagar budaya Republik Indonesia asal Kepulauan Anambas. Kita mencoba mengatakan data-data mengenai cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan yang ada kaitatan di seputar Masjid Baitul Rahim. Kedepannya kami data-data yang dimaksud bisa menjadi pendukungan untuk menjadikan Masjid Jami Baitul Rahim sebagai cagar budaya, ditetapkan sebagai cagar budaya. Kemudian data-data tentang objek pemajuan kebudayaan yang didapat itu nanti jadi pendukungan untuk pengusulan kualisan budaya. Benda Indonesia ditetapkan asal Kabupaten Kepulauan Anambas. Kepulauan Anambas merupakan wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Terutama di bidang cagar budaya, mengingat Kepulauan Anambas banyak memiliki sejarah penting pada zaman dahulu. Salah satunya Masjid Jami Baitul Rahim Tarempa. Dari Anambas, Ramadhan TVRI melaporkan.